Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin ketika kita mendengar ada di sekitar teman-teman kita Atau keluarga kita Dalam keadaan bangkrut Ekspetasi kita Bisa jadi Hancur usahanya Hancur dagangannya Atau karena hancur bisnisnya Atau bisa jadi karena di PHK Atau tidak mendapatkan pekerjaan Karena ekspetasi bangkrut yang kita sering pahami Bahwa standarisasi bangkrut adalah ketika seseorang tidak memiliki harta Dan sebetulnya wajar saja kalau kita memahami bangkrut itu seperti itu Karena pernah terjadi juga di zaman Nabi SAW Ketika Nabi tertanya kepada para sahabat Apakah kalian mengetahui tentang orang yang bangkrut Lalu para sahabat menjawab Orang yang bangkrut di sekitar kami adalah mereka yang tidak memiliki dirham Atau perak Atau mereka yang tidak memiliki harta Lalu di Nabi SAW menjawab Bahwa orang-orang yang bangkrut dari umatku Adalah mereka yang datang pada hari kiamat Dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak Namun Dia juga membawa kezaliman-kezaliman Keburukan-keburukan yang sangat banyak Dia mencelak orang lain Menuduh orang lain berzina Memakan harta orang Menumpahkan darah orang Tanpa hak Memukul orang Tanpa hak Orang tersebut memang Diberikan balasan terhadap amalan yang telah dilakukannya berupa kewaikan Tapi dia juga Diberikan balasan terhadap amalan Keburukan yang telah dilakukannya juga Sehingga ketika Amalannya tersebut sudah habis Sedangkan keburukannya masih ada Maka konsekuensinya Allah akan tambahkan kepada orang tersebut Bukan berupa kebaikan Tapi ada keburukan yang orang lain miliki Sederhananya Kita ini Safar Lalu kita Bawa bekal Bekal ini sudah kita pakai untuk Beli bensin Kita sudah pakai untuk Beli makanan minuman Untuk kebutuhan lain Ternyata uang kita habis Sebelum kebutuhan kita terpenuhi Sebelum agenda safar kita selesai Mau tidak mau Yang bertambah bukan uangnya Tapi bisa jadi Utang yang kita Tambah Kalau di kasus dalam masalah Bangkrut Pada hari kiamat Maka ketika Kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh seorang musti Lalu digunakan kebaikan ini Untuk menebus kesalahan Kezoliman Kelalayan yang telah dilakukannya Kepada orang lain Dan ternyata Dan ternyata Burukan yang sangat banyak Inilah fenomena orang yang bangkrut Sehingga Stadalisasi orang yang bangkrut Bukan dari bangkrut harta Tapi bangkrut Amal Ini yang berlaku untuk umat nabi Stadalisasi Stadalisasinya adalah Bangkrut dari segi Amal Seperti besi Seperti besi Yang mendidih Yang menghanguskan Wajah mereka Itulah minuman yang paling Tepat Berupa minuman yang paling buruk Dan Menjadi tempat istirahat yang paling jelek Untuk mereka Rasanya Setimpal Dengan anggapan kita Yang kalau kita berbuat Walim Lalu kita merasa Kita belum mendapatkan Balasannya di dunia Karena saking sayangnya Allah Untuk kita Atau bisa jadi Allah itu Tunda azab untuk kita Di akhirat Waliyah Akhirnya Sekalinya dikasih Dikasih yang spesial Rupa Minuman Kalau kita ingin minum Air Seperti besi yang mendidih Pernah lihat Sedotan Kalau dibakar Terus Tertesannya Kena tangan Itu langsung sakit Kulitnya langsung melepuh Apalagi ini Bukan plastik Besi Bayangkan Di hadis ini Nabi s.a.w. menjelaskan Tentang orang yang Bangkrut Dari umatku Standarisasinya adalah Amal Yang diubah menjadi Dosa Kebaikan Diubah menjadi Keburukan Lalu bagaimana kabarnya Bagi orang yang Zalim Yang tidak punya Amal kebaikan Apa yang akan dilakukan Alai Allah Untuk orang yang Berbuat Zaliman Keburukan Tapi dia tidak Memiliki kebaikan Bisa jadi Lebih dahsyat Hukuman yang Allah Berikan kepada Mereka Daripada Yang diberikan kepada Orang yang berbuat Zalim Dan memiliki Kebaikan Orang yang Melakukan kebaikan Lalu menurunkan Kezaliman Dia bisa menggunakan Kebaikannya Untuk menembus Keburukan Kezalimannya tersebut Lalu bagaimana Kalau dia tidak punya Kebaikan Wallah Ini suatu kondisi Yang kita berlindung Kepada Allah Semoga Allah Mengindarkan diri kita Dari kondisi Kondisi buruk Yang semisal itu Dan semoga Allah Menjauhkan kita Dari golongan Orang-orang yang Zalim Dan Pesan terakhir Dari saya Saking besarnya Kezaliman Sahabat Abdullah Bin Abbas R.A. Berkata Seandainya Suatu gunung Berbuat Zalim Kepada gunung Yang lain Maka Gunung tersebut Akan dihancurkan Ini saking besarnya Konsekuensi Dari Bupat Zalim Ketika kita Melihat orang lain Dengan berbagai macam Latar belakangnya Bisa jadi dia Teman kita Bisa jadi dia Guru kita Bisa jadi dia Murid kita Apalagi dia Keluarga kita Dan ternyata Kedudukan dia Lebih Unggul dari kita Kita gak usah Hasan Sehingga muncullah Niat-niat buruk Untuk berbuat Zalim Kepadanya Karena Konsekuensinya Sangat Dahsyat Bisa jadi Orang yang kamu Zalimi Dia aman-aman Saja di dunia Tidak berpengaruh Tidak goyah Disebabkan Celaan yang kamu Berikan Tapi bisa jadi Sebukat Dariman tersebut Justru yang membuat Kamu goyah Di akhirat Yang membuat Kamu rugi Di akhirat Yang membuat Kamu binasa Di akhirat Kalau kita sekarang Setelah Dholimi Manfaatkan Peluang untuk Berdoa Dengan doa Yang mustajab Untuk Mendoakan Hidayah Dan taufik Allah Untuk mereka Dan doakan Juga diri kita Agar Allah Menghilihkan diri kita Dan dijauhkan Dari perbuatan Perbuatan yang buruk Perbuatan-perbuatan Yang bisa mengundang Mata-mata Hasad Niat-niat buruk Orang-orang yang Mau berbuat Tuhan Bada kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh